Rasulullah s.a.w mengadaukan I'malu Fa kullun muyasarun lima khuliqalah Kata Rasulullah s.a.w I'malu silahkan beramal kalian Sekarang di dunia Musim amal Melak amal ayana di dunia Sekarang Harus banyak amal Sekarang Jangan nanti Perbanyak amal soleh Sekarang Sekarang perbanyak amal soleh I'malu Fa kullun maka masing-masing manusia Muyasarun adalah yang dimudahkan oleh Allah Lima untuk perkara khuliqah Yang diciptakan itu manusia Lahu untuk itu perkara Masing-masing orang itu dimudahkan oleh Allah Untuk menjadi penghuni surga Wa imma Untuk menjadi penghuni neraka Masing-masing manusia Ayah jelmatnya dibabari Kena-kena kehadehat Oh calon penghuni surga Ayah jelmatnya dibabari Kena-kena goreng Kena goreng mau Babari Oh calon penghuni Baru calon tapi Belum menjadi ketetapan Baru calon Tanda Nah apa yang ada dalam diri kita Tanda apa Koreksi Koreksi diri orang Nah tanda ahli sawarga Nuh ayah jelmatnya diri orang Sapopo ete Nuh ayah jelmatnya diri orang Atau tanda ahli neraka Nuh ayah jelmatnya diri orang Kita koreksi Di ayun Cepat-cepat bertobat kepada Allah Kalau memang Ada tanda-tanda ahli neraka Yang ada di dalam diri Diri kita Ini akan terjadi Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Pasti akan terjadi Kata Rasulullah Man khuliqa liljannati Yussira liamali ahlil jannah Man khuliqa liljannati Yussira liamali ahlil jannah Siapa orang yang diciptakan oleh Allah Untuk menjadi penghuni surga Maka dia dimudahkan untuk melaksanakan Amalan ahli Ahli surga Kalau orang memang ini Diciptakan orang ini Untuk menjadi penghuni surga Dia akan dimudahkan oleh Allah Untuk amal soleh Tinggal kontrol diri kita Masing-masing Nah yukurangkan amal soleh Kese atau babari Kontrol Masing-masing Siapa orang yang diciptakan untuk neraka Maka dia dimudahkan kepada Amal perbuatan ahli neraka Masih iya Karena doraka Harap rampang Babari Karena ibadah amal soleh Harap reseh Tidak itu Jadi hari wang Calon ahli neraka Tinggal kontrol ke orang masing-masing Nah amal ahli sawarga Atau amal ahli neraka Anu ayah dinah diri urang Keurang di pidama Sadirin tente Jadi kontrol masing-masing Kemudian bagaimana Ketika Penghuni neraka Memohon kepada penghuni surga Agar memberi air Dan makanan-makanan Yang mereka nikmati An afidhu alayna minal may Aumimba razaqakumullah Ketika mereka meminta seperti itu Maka dijawab Qalu Innallaha Haramahuma Alal Kafirin Wahai penghuni neraka Saya gak bisa Ngasih kamu Gak bisa Padahal itu di neraka Sangat kehausan Wah Tika bayang Hausnya Siga kumah Uraqnya lamun Haus kumah Wah Tika bayang Lapar Tidak terbayang Laparnya seperti apa Di neraka Allah Naudzubillah Sedangkan Kalau haus di neraka Diberi minuman itu air panas yang mendidih Air panas yang mendidih Itu minuman ahli neraka Lalu kalau makanannya Makanan yang berduri Dimana dituang teh Langsung kabuhulan Naudzubillah Ini kita harus takut Ya harus tak Takut Dan ini akan terjadi Lalu Mereka tidak diberi makanan Karena Allah Melarang mereka Ahli surga Untuk memberi Makanan dan minuman Kepada mereka Ahli Neraka Inna Allah Haramahumma Alal kafirin Kat ahli surga Sesungguhnya Allah Melarang Untuk memberi Air dan makanan Kepada orang-orang Kafir Yang matinya Dalam keadaan kafir Oleh karenanya Kita wajib Mempertahankan Keimanan kita Wajib Mempertahankan Keimanan Sampai mati Iman harus dibawa Sampai Mati Jangan dijual Iman Beda kokoro Dijual iman Ula Jangan Jangan Ya Pertahankan Apapun Resikonya Resikonya Apapun Tetap iman Kita harus Dipertahankan Jangan sampai Hilang Dari diri kita Bagaimana Sibat orang-orang kafir Sibat orang-orang kafir Itu orang-orang Yang telah menjadikan Agama mereka Lahwan Walaiban Akan Guyonan Mainan Agama Dijual ikan Ma Mainan Kahirian Wagarrathumul Hayatun Dunia Dan mereka Tertipu oleh Kesenangan Dunia Kehidupan Dunia Kehidupan Kelakuan Kapirin Gitu Ula Cul Ibadah Dunia Bebeakan Tapi Kacul Ibadah Tau Ula Ula Gitu Ula Usum Ula Usum Nangan Dunia Ula Usum Ibadah Bahkan Dunia Bebel Ibadah Ibadah Ula Dunia Menghalangkan Ibadah Ula Dunia Mohokin Ibadah Itu orang-orang Kafir Wagarrathumul Hayatun Dunia Mereka Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Kemewahan Dunia Kenikmatan Dunia Ya Jangan Nah itu Orang-orang Kafir Seperti itu Mereka Tertipu Dengan Kemewahan Dunia Dengan Kesenangan Dunia Dengan Keindahan Indah Dunia Indah 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 Gelis Sak Kasep Sak Indah Sak 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 Tuh Indah Abadi Maka Disa Hati-hati Kita jangan Tertipu Oleh dunia Cari Dunia Karena kita Tapi Jangan Tertipu Oleh Dun Jangan Sampai Dunia Kita Melupakan Kita Untuk Meraih Kenikmatan Akhir Akhirat Jangan Sampai Menghalangi Kita Kepada Ibadah Kepada Allah Maka Hari ini Kata Allah Aku Tinggalkan Mereka Orang-orang Kafir Di dalam Neraka Seguh Mereka Telah Meninggalkan Amal Untuk Bertemu Hari Mereka Yang Ini Dan Mereka Ingkar Terhadap Ayat-ayat Kami Mereka Tidak Percaya Kepada Ayat-ayat Allah Diberitakan Ada Siksa Tidak Percaya Masa Bodoh Yang Penting Saya Senang Di Dunia Yang Penting Happy 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 腐 Nodra Kapai Sar Why Orang 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 Tempat Tipu Dunia Tempat Tipu Kuh Kahirupan Dunia Jadikan Ini Dunia Bekal Ibadah Bukan Menjadi Penghalang Kepada Ibadah So Tiangan Dunia Silahkan Tapi Niatkan Untuk Bekal Ibadah Itu salah satu penjelasan ayat yang kita baca